Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan cucilah kemaluanmu. Jadi, kalau kita keluar air mali, maka yang harus kita lakukan adalah satu, cuci kemaluan kita atau rakyat kita, lalu yang kedua melakukan uru. Kalau sudah mau, seorang. Nah, kemudian, pada penjelasannya Imam Ibn Hajar al-Azolani, itu menuliskan sebuah riwayat Aku adalah seorang rakyat yang banyak mengeluarkan air mali, sehingga hal itu membuatku selalu mandi pada musim dingin, sampai punggungku pecah-pecah ke Nabi berkata, jangan kamu lakukan. Nah, di sini yang awalnya, itu, Sayyidina Ali menjelaskan bahwa beliau ketika musim dingin keluar air mali, mandi, keluar air mali, mandi, keluar air mali, mandi, gitu kan. Nah, kemudian setelah ditanyakan kepada Rasulullah, ternyata tidak perlu mandi. Cukup saja, itu dicuci zakarnya, lalu berhubung. Nah, kemudian Imam Ibn Hajar al-Azolani juga menuliskan sebuah riwayat, Rasulullah SAW ditanya tentang air mali, beliau menjawab, diharuskan berwutu, karena sedangkan keluar air mali itu diharuskan mati. Jadi, kalau keluar air mali, wajibnya wutu. Tetapi kalau keluar air mali, wajibnya mati. Nah, di sini juga dijelaskan, kapan kira-kira air mali itu terkadang keluar. Yang pertama, di sini disebutkan, satu, ketika bercengkrama, misalnya Anda bercengkrama dengan istri Anda, terangsang, lalu keluar cairan yang putih, yang putih, yang itu namanya air mali. Lalu yang kedua, ketika mengingat jima, misalnya Anda membayangkan tentang bersetubuh dengan istri, keluar air putih, agak cair, yang namanya air mali, mati. Atau ketika muncul keinginan untuk melakukan jima, atau ketika nafsu birahi mulai membarat, terkadang juga keluar air, mati. Melepaskan terkadang seseorang tidak merasakan keluarnya air mali tersebut. Jadi jelas ya, bahwa air mali itu hukum nanajis, dan membatalkan wudu. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqoban minna, innaka antas sami uraim, watum alayna, innaka antas tawabur rahim. Subhanakallahumma, wabihamdika, ashadu an la ilaha ilaha anta, astagfiruka wa adubu ilaih, wa rafaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.